Pemirsa banyaknya keluhan dari driver online terkait tarif, sehingga berujung dengan pendapatan driver online yang rendah. Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Nuringhati menyarankan agar aplikator transportasi online untuk wajib memiliki kantor di Palembang, agar para driver online dapat mengadu setiap permasalahan ke kantor. Menindak lanjuri keluhan dari sejumlah para driver online terkait tarif yang murah, sejumlah aplikator transportasi online dikumpulkan Ketua DPRD Sumatera Selatan dalam ruang rapat banggar DPRD Sumatera Selatan. Dalam rapat yang berlangsung terbuka, Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Nuringhati juga menghadirkan Dinas Perhubungan serta Dinas PTSP Sumatera Selatan. Dari rapat yang berlangsung lebih kurang satu jam tersebut, diputuskan jika seluruh aplikator transportasi online yang ada wajib untuk memiliki kantor. Hal ini bertujuan agar para driver online yang memiliki keluhan bisa segera melapor ke aplikator. Dari rapat ini juga terungkap, ternyata ada satu aplikator transportasi online tidak memiliki kantor dan perwakilan, sehingga aplikator tersebut harus di-block agar tidak bisa beroperasi di Sumatera Selatan. Seluruh aplikator yang beroperasi di Sumatera Selatan harus mempunyai kantor perwakilannya yang ada di Sumatera Selatan. Agar kalau ada membutuhkan komunikasi seperti ini, kita bisa duduk bersama. Ada satu aplikator in drive yang beroperasi di Sumatera Selatan ternyata tidak terdaftar di PTSP dan perwakilannya juga tidak ada di Sumatera Selatan. Saya juga berharap in drive itu bisa di-block agar tidak bisa beroperasi di Sumatera Selatan. Sementara itu, Kadis Hub Sumatera Selatan, Ari Narsa mengungkapkan, jika sampai saat ini Dinas Perhubungan selalu melakukan pengawasan keberadaan para driver online. Karena mereka kan, terutama untuk driver online Roda 4 ini, mereka harus berbadan hukum. Dan saat ini sampai mereka ini sudah tidak memperpanjang lagi izin operasionalnya. Ada berapa itu Pak? Ada berapa yang tidak memperpanjang? Seluruhan, seluruh. Termasuk yang ini? Sudah operasional di kota Pelembang, di Sumsel ini. Selain itu juga menurut Ari Narsa, Dish Hub Sumatera Selatan juga terus melakukan pembinaan kepada para driver online di Sumatera Selatan. Firman Hidayat, PAL TV